Presiden Jokowi resmi melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Dua menteri tersebut ialah Bahlil Hadalia sebagai Menteri Investasi dan Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Selain itu juga pejabat baru yang mengisi kursi pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Trihandoko. Ketiga pejabat tersebut mengucap sumpah di hadapan Presiden Jokowi. Dua nama menteri yang dilantik adalah pejabat lama yang punya tugas dengan nomenklatur baru. Sementara Laksana Trihandoko, Kepala BRIN, sebelumnya dikenal sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Terpilihnya Handoko mengacu pada keputusan Presiden Jokowi yang mengusulkan untuk melebur Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Bahlil masih merangkap dengan jabatannya yang lama, yakni Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.